Kemudian Abdullah bin Aminuh berkata, Saya pernah melihat seorang tua di masjid Rasulullah SAW, saya sering melihatnya membersihkan debu dari dinding-dinding masjid dengan pelapa kurma. Saya tanyakan siapa dia, dan seseorang menjawab, dia adalah seorang keturunan Uthman bin Affan RA. Dia sebenarnya punya anak-anak, budak-budak dan kekayaan yang banyak. Pada suatu ketika dia melihat wajahnya dalam cermin, maka dia berteriak, lalu gila dan tinggal di masjid. Seperti yang kamu lihat sekarang, apabila keluarganya hendak mengambilnya untuk diobati atau dirawat, dia kabur dan berlindung ke kubur Rasulullah SAW. Lalu mereka membiarkannya. Mendengar cerita itu, kata Abdullah bin Aminuh, saya mengamati orang tua itu di siang hari. Kata dia baik-baik saja, tidak kurang sesuatu apapun, padahal kerabati kira dia sudah gila. Kemudian saya mengamati amatinya di malam hari, selepas setengah malam, dia tampak keluar dari masjid. Maka kebun mengikutinya. Dan ternyata dia pergi ke kekuburan baki, ke kekuburan baki, keburan para sahabat. Karena kebun mengikutinya sampai di sana. Di tempat itu, dia tampak berdiri. sholat, dan menangis sampai menjelang terbit fajar. Lalu dia pun duduk berdoa. Maka datanglah kepadanya seikol binatang. Aku tidak tahu tentang binatang apa itu. Dombakah, rusakkah, atau lainnya. Binatang itu berdiri di hadapannya, membuka kakinya. Maka orang itu pun memegang puting susunya, lalu meminum dari situ. Selanjutnya dia mengelus-elus punggung binatang itu selayaan berkata, Pergilah, semoga Allah memberkahimu. Binatang itu pun pergi cepat, lalu pergi. Binatang itu pun berpaham, lalu pergi dengan cepat. Aku segera mendangunnya ke masjid. Dan untuk beberapa malam hal itu, aku lakukan terus-menerus. Maksudnya memantau dia di siaran dan malam adik. Aku ikut keluar saat dia keluar kebaki, tanpa dia rasakan kehadiranku. Sementara aku dengar dia berpunajat, Ya Allah, semuanya engkau telah mengirim dia kepadaku, tapi belum mengizinkan aku. Jika engkau telah meriduhiku, maka izinkanlah aku. Tapi jika engkau tidak meriduhi, maka berilah aku taufik kepada apa yang engkau riduhi. Ketika sudah dekat keberangkatanku untuk meninggalkan kota Madinah, aku datangi orang tua itu untuk berpamitan. Dia menuburku. Aku katakan terang-terang, atau terus terang kepadanya, Saya telah menemani anda di Baki sejak beberapa malam ini. Saya telah sholat mengikuti sholatmu dan mengamini doamu. Maka dia bertanya, Apakah kamu beritahukan hal itu kepada seseorang lain? Aku menjawab tidak. Maka dia mengatakan, Pergilah baik-baik. Katanya, Tapi aku bertanya kepadanya, Delegasi apa itu yang telah dikirim kepadamu? Aku melihat diriku dalam cermin. Tiba-tiba kulihat kuban di waziahku. Maka aku pun tahu bahwa ia adalah delegasi Allah kepadaku. Maka aku pun meminta kepadanya, Doakanlah aku. Kata si Abdullah bin Nuh. Lalu orang kuat itu berkata, Aku tidak pantas. Katanya. Tapi marilah kita memohon kepada Allah dengan wasilah rasulnya. Maksudnya dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Arieh Salat. Maka aku bantik bersamanya menuju kubur Rasulullah SAW yang mulia. Di sana dia bertanya kepadaku, Apa hajatmu? Meminta maaf, kataku. Maka orang kuat itu berdoa dengan sholat diri. Dan aku mengamininya. Tiba-tiba dia condong ke dinding kuburan dan ternyata dia meninggal dunia. Maka aku pun menghindar sedikit lainnya, sehingga orang-orang pun mengerti apa yang terjadi padanya. Maka berdatanganlah anak-anaknya dan budak-budaknya untuk membawa dan mengurusnya. Lalu sempat mensolatinya bersama yang lain. Dan ini sampai saya tidak berdoa dengan teman-teman sekalian. Kesimpulan dari kisah ini adalah orang ini sebenarnya tidak gila. Cuma dia ingin tidak mau amalnya. Dia akhir-akhir diketahui oleh orang-orang. Termasuk anak-anaknya. Maka dia sengaja membuat dirinya seakan-akan dia gila. Dia menangis-nangis di rumahnya. Kemudian pada saat keluarganya mau mengobatinya, dia mahal ke masjid Nabi SAW. Dia dalam berusaha menghindar. Tapi dia tadi mesti kalau keluarganya tinggalkan, dia malah nyaman. Dia malah ibadah. Dia malah sering segera kubur dan seterusnya. Maka Abdullah binuh mengambil belajaran dari orang ini. Kemudian disebutkan juga konon, seorang raja Yunani punya pelayan seorang budak-berempuan yang mengurus pakaiannya. Budak itu pernah mendapat pendidikan dari seorang atau dari orang-orang yang bijak. Pada suatu hari dia memakai pakaian raja dan memasang cermin di hadapannya. Tampaklah oleh raja seutas rambut putih, dia suruh ambilkan gunting, lalu dia potong ubat itu. Oleh budak itu, ubat tersebut diambilnya, dia ciuk, lalu digendam dengan telapak tangannya dan dia tempelkan ke telinganya seorang orang mendengarkan sesuatu. Kata si raja, apa yang sedang kamu dengarkan dari rambut itu, dari ubat itu? Keheranan. Budak itu menjawab, sesungguhnya rambut ini telah mendapat cobaan karena tidak lagi mendapat kehormatan berdekatan dengan raja. Hamba mendengar dia mengucapkan kata-kata yang sangat ajaib. Kata raja, apa itu? Maka budak itu berkata, lidah hamba tidak berani mengatakannya. Kata si raja, katakanlah, kamu aman selagi mengatakan kata-kata yang bijak. Maka budak itu berkata yang dimaksudkan bahwa ubat itu mengatakan, hai raja, yang diberi kekuasaan untuk sementara. Terus, semuanya dari semula, aku sudah khawatir kamu akan menghukum aku dengan semena-mena, maksudnya dengan memotongku dan mencabutku ubat itu. Oleh karena itu, selama ini aku tidak muncul, namun akhirnya aku mengambil janji anak-anakku supaya mereka membalaskan dedanku. Sekarang agaknya mereka tidak sabar lagi, mereka keluar memberontak kepadamu. Boleh jadi mereka akan segera membinasakan dirimu atau mengurangi syahwatmu, kekuatanmu dan kesehatanmu sehingga kamu menganggap kematian adalah sepor kambing. Raja pun menitahkan, tulislah perkataan itu. Budak wanita itu menulis apa yang telah dikatakan tadi, yang kemudian direnungkan oleh sang raja. Akhirnya ia melepaskan kerajaannya setelah yang berkata, oh, agaknya inilah maksudnya. Maksudnya, ini kematian. Sudah pasti saya akan mati. Untuk apa saya mencabut rambut itu? Toh juga dia adalah sebuah bukti. Di sini tentu, teman-teman, sekarang bukan berarti orang kaluban tidak bisa mewarnai rambutnya. Artinya itu boleh saja, karena termasuk ada anjur, Nabi S.A.W. mewarnai dengan warna merah atau coklat. Pernah bulan di rumah masih muda, diikutnya ada warna putih, Nabi S.A.W. suruh mensabaknya atau meletakkan warna di situ. Tetapi kita mestinya mengambil pelajaran di rambut-rambut putih. Kita harus ambil pelajaran, tidak selamanya semuanya harus diwarnai. Sampai dalam sebuah hati dikatakan, cahaya seorang bumi akan sangat terang sesuai dengan kadar uban yang ada di kepalanya. Dan kalau tidak salah juga akan dicatatkan pahala disediakan oleh ubannya selama dalam keadaan Islam. Selama dalam keadaan Islam. Kemudian selanjutnya dalam kisah Israelia diceritakan, Israelia maksudnya cerita dari Bani Israel. Ini kata Nabi S.A.W. Kalau Bani Israelia sudah menceritakan, jangan kalian benarkan, jangan juga kalian tolak. Artinya, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita iakan. Kalau tidak susah, kita tinggalkan. Bahwa Nabi Ibrahim Al-Khalil Al-Khalil artinya kekasih. Ini julukan Nabi Ibrahim Al-Khalil yang dikenal dengan Khalil Warman. Kekasihnya sangat pencipta oleh maaf penyayang. Ketika pulang dari mengorbankan anaknya Ismail Al-Khalil kepada Tuhannya, yang mahamudan mahasuci, salah istrinya melihat pada janggutnya ada segala rambut putih. Ibrahim adalah orang yang pertama-tama berubah di muka bumi. Maka Sarah seorang Allah tidak mempercayai kejadian tersebut. Lalu dia perlihatkan rambut itu kepada suaminya. Ibrahim memperlihatkan, memperhatikan rambut itu dan merasa tertarik kepadanya. Sebaliknya, Sarah tidak menyukainya. Dia meminta Ibrahim menghilangkannya, tapi dia tidak mau. Maka datanglah Malaikat Maw selain berkata, Assalamualaikum ya Ibrahim. Maka, nama beliau yang asli adalah Ibrahim. Tapi Malaikat Maw menambahinya dengan huruf H. dan huruf H dalam bahasa Suriyadi berarti ungkapan penghormatan dan kemuliaan. Oleh karena itu, Ibrahim sedang dipanggil dengan nama itu. Dia berkata, Aku bersyukur kepada Tuhanku dan Tuhan segala sesuatu. Malaikat itu menjelaskan, sungguhnya Allah benar-benar telah menjadikan kamu orang yang terhormat di kalangan di langit dan di dunia bumi. Dia memberimu tanda penghormatan dan keagungan pada namamu dan fisikmu. Adapun namanya, kamu dipanggil Ibrahim, baik di langit maupun di bumi. Sedangkan pada fisikmu, Allah menjadikan keagungan dan cahaya pada rambutmu. Maksud dengan rambut putih. Ibrahim menceritakan kepada Sarah, semua yang dikatakan Malaikat, menurut dia berkata, Inilah yang kamu benci. Justru merupakan cahaya dan tanda keagungan. Tapi aku tetap tidak menyukainya, kata Sarah. Tapi aku menyukainya, sahut Ibrahim. Bahkan kemudian dia berdoa, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku cahaya dan keagungan. Maka kesokan harinya, jambut Nabi Ibrahim AS menjadi putih semuanya. Dalam sebuah atar, Nabi, maksudnya ini keagungan kenapa? Karena dengan itu, dia jadi ingat akhirat. Dalam sebuah riwayat, bahwasannya Rasulullah SAW bersadar, sesungguhnya Allah malu untuk mengadar orang yang berubat. Tentu hadit ini, tidak ditemukan riwayat ini ya. Makanya disini ditulis putut, batil, tidak ada dasarnya hadit ini. Tapi ini disebutkan oleh Imam Al-Qurumi, mungkin terlintas di benak beliau pada saat itu, lalu disebutkan Rasulullah SAW bersadar begini. Dan masih banyak lagi khabar-khabar pendampak ini. Begitu pula syair-syair. Tapi kiranya cukup dengan apa yang telah kami sebutkan di atas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiknya. Allah.